selamat menikmati selamat menikmati di depan kami ini kami akan memberikan sedikit ulasan berdasarkan pengalaman kami selama ini bagaimana cara kami untuk meneliti dan mengklarifikasi yang namanya bajakah khususnya posisinya di hutan yaitu bagaimanakah tahap-tahapnya supaya lebih jelas lebih gampang dan mudah-mudahan harapannya tidak salah yang namanya tidak salah konsumsi atau tidak salah yang terjadi namanya korban akar bajakah kira-kira sebut itu oke untuk kita sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap 1, tahap 2 tahap 3 dan kemudian tadi tahap 4 oke kita lihat dulu bagaimana cara kami atau pada umumnya yang namanya meneliti batang atau kayu atau akar yang ada di hutan oke simak video berikut ini nah inilah bentuk fisiknya jadi kita perhatikan ini bentuk bentuk fisiknya ini kalau yang masih daun agak kecil oke seratnya agak kasar nanti arah ke ujung dia bulat ini coklat coklat ke hitam-hitaman ini bulat ini ini daunnya bulat terus ada semacam pengkait-pengkaitnya ini pengkait-pengkaitnya nah ini daunnya ini daunnya daun atasnya kalau tua dia mudahnya agak-agak lonceng lonceng ujungnya ujungnya lancip beri bintik-bintik kak kira-kira begitu ini kalau daun kira-kira kalau jempol saya nah sebesar nah ini daunnya ini daun tua ini ini jempol saya ini jempol saya terus daun bawahnya daun bawahnya ini ini coklat coklat daunnya ini agak-agak hijau kecoklatan daunnya terus tulang tulang daun ini coklat tulang daunnya ini gerginya ujung sedikit agak-agak halus tapi nampak nampak kayak ada busanya gara-gara begitu ini terus kalau kita lihat ke yang bagian besar kita lihat yang bagian besar nah ini ini yang tua yang besar yang tua yang besar ini kira-kira selengan selengan tangan saya kurang lebih selengan nah ini nah hampir sama dengan selengan saya kurang lebihnya yang ini masih menjulur ke sana nah ini nah ini ini yang indukannya ini indukannya 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 seperti begini berjalur-jalur nah ini inilah yang tidak jelas ini besarnya selengan selengan menjulur ini kalau di waduh sampai tinggi sekali sampai tingginya kira-kira oh sampai 25 meter lebih ke cabang cabang banyak cabangnya indukannya ini ini indukannya ini indukannya mudah-mudahan nanti kami akan mengambil ini kira-kira begitu inilah mengenai bentuk bentuk fisiknya coba kita kita buka kita kupas yang agak agak tua dikit nah ini 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 belum nampak ada ini ini kayak ada bau rasa jamu ini baunya kayak bau bau jamu ini daunnya ini kira-kira begitu kita lihat nah ini seratnya memang agak bergetah nah ini belum kami dipotong kami hanya ngeceknya aja dulu cuman ini gak nampak gak ada gak ada getah merahnya cuman merah-merahan yang ini ini yang merah ini ini tidak mengeluarkan getah kayaknya gak mengeluarkan getah kira-kira begitu Alhamdulillah ini di pinggir jalan sampai meliuk-liuk sampai ke atas ke sana mungkin 50 meter kalau di total panjangnya lebih itu dua cabang itu sudah cabangnya sudah dua sampai mau panjang lagi kita cari lagi bentuk daunnya karena dia ini daunnya macam-macam kalau yang daun agak agak mudah ini daunnya mudah ini yang daun mudah nah itu daun mudah bentuknya agak agak lonjong nah ini ini kalau ingat ingat seperti ini ingat kayak durian ingat ini ingat bonsai ingat durian nah ini daunnya juga bisa mengecil nah ini bisa mengecil sebesar kuku saya kurang lebih hampir sekuku nah ini kurang lebih ini bentuk daunnya ini rantingnya itu kuning keemasan ini ini rantingnya kuning keemasan ini yang daun mudah yang daun tua kita lihat seperti begini bentuknya ini daun tua daun yang sangat tua ini daunnya berseling-seling ini daunnya bukan berhadapan ini daun yang tua mungkin ada lagi bentuk daun lagi kita cari dia satu pohon bentuk daunnya bermacam-macam nah ini maaf ini mungkin tempatnya agak nah ini sebentar kami kami patahkan aja supaya nanti jelas kalau menghadap ke jalan kurang jelas nah ini kita kita lihat nah ini ini bentuk jalannya kecil sekali ini kalau di bonsai juga bagus kayaknya jadi dia bisa mengecil nah ini ini kalau di bonsai bagus bisa mengecil ini 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 bentuk daunnya ada yang besar ada yang kecil hal terpahit nah ini yang paling kecil nah ini nah ini 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 lebih besar kuku saya daripada daunnya nah ini padahal ini ini ada lagi daunnya nah ini bentuk daunnya nah ini lonjong nah ini daunnya ini dimakan ulat ini artinya insya Allah kami punya keyakinan bahwa ini bisa di kita makan juga kan gitu karena hewan juga makan kita juga makan daunnya berselingan itu ada hewannya nah itu hewannya juga datang ke situ makan dia nah ini nah ini hewannya itulah hewannya nah dia pergi daun yang agak besar nah ini kita nampak disini ini daunnya ini daun yang agak besar ini nah kami dapati daunnya agak besar sedikit nah ini ini kira-kira nah tolong dilihat ini panjang panjang jari saya ini kira-kira segini panjangnya besarnya kira-kira maaf ini dua jari saya ini nah ini besarnya kira-kira begitu ini yang daun agak besar dan rata-rata dia daunnya satu pohon tidak sama kira-kira begitu ujung batangnya ini bulat hitam jadi coklat agak ke arahnya ke hitam-hitaman bulat bulat agak agak kasar sedikit halus halus dan kasar kira-kira begitu kira-kira kayak yang daunnya nah ini lagi daun yang itulah dulu bentuk fisiknya nah itu tadi setelah melihat gambarannya tentu kami akan melangkah ke tahap berikutnya yaitu tahap kedua yaitu bagaimana mencocokkan dan membandingkan dari berbagai sumber ya kan sumber itu banyak sekali yang kami sebagai panduan yang pertama itu adalah dari kebanyakan dari penelitian penelitian baik itu dari perguruan tinggi memang kebanyakan kami juga mengambil penelitian dari perguruan tinggi juga ada website website itu banyak juga yang yang coba memberi penjelasan perihal perihal khususnya kami mengambil dari sisi herbalnya ini website baik itu kami juga berlangganan dengan website yang maaf dari negeri China dari negeri Malaysia ada juga dari Amerika Latin juga ada dari Vietnam jadi coba kami alihkan ke pindahkan ke maksudnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia terus kemudian juga ini ada juga jurnal penelitian juga jurnal ini bisa dari kalangan-kalangan mungkin praktisi kesehatan atau mungkin dari jurnal dari perguruan-perguruan tinggi kira-kira seperti begitu dan juga ada yang dari Youtube kira-kira begitu cuman kalau dari Youtube ini sedikit sebagai memperjelas gitu aja jadi kami dari berbagai sumber tadi mungkin ini kami juga dan lain-lain kira-kira seperti begitu jadi akan kami cocokkan kami kami klarifikasikan apabila memang dia sudah benar sudah yakin baru kami buatkan langkah berikutnya yaitu langkah nomor tiga yaitu arahnya bagaimana kami tahu nama ilmiah dan sekaligus manfaatnya kira-kira itu dia dan manfaatnya untuk apa kira-kira apa-apa aja kira-kira begitu nah setelah tahu manfaatnya berarti kan terbayang kita langkah empat tadi bahwa bacakah itu obat penyakit apa-apa aja yang bisa dibantu dengan adanya kajian keilmuan tadi itulah kurang lebihnya mohon maaf saran masukan demi kebaikan dan sekaligus ini juga untuk menjelaskan kepada bapak ibu supaya ibu tidak salah beli salah konsumsi sehingga yang terjadi adalah korban akar bajakah kira-kira sebut itu itulah kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh